Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapak kita Dan dari anaknya Tuhan Yesus Christus menyertaimu Amin Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Salam kasih dalam Kristus Yesus yang kita rayakan dalam sukacita karena dia yang akan bangkit dalam perayaan Pasca esok hari dan saat ini kita menantikan kebangkitan Yesus dalam pengalaman iman kita sebagai umat percaya Marilah kita mendengarkan firman Tuhan di pagi ini yang akan menguatkan kita dan memimpin iman kita kepada Tuhan yang akan bangkit itu Yesus yang telah mengalahkan kematian kita sama-sama mendengarkannya Ayat hari kita hari ini hari Sabtu tanggal 16 April 2022 diambil dari Ibrani 10 ayat 23 Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang perharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia Amang Inang dan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia Kesetiaan Allah dalam Kristus Yesus dinyatakan dalam kematiannya Dia rela berkorban Dia rela memberikan hidupnya untuk keselamatan kita menepus segala dosa-dosa kita membawa kita kepada kemenangan membawa kita kepada sukacita pengharapan yang abadi dalam Kristus Yesus dalam keselamatan bersama dengan Dia Kita bersyukur bahwa dalam arak-arakan perayaan iman kita Jumat Agung hingga Pasca yang akan kita rayakan esok hari kita dihantar pada sebuah realitas iman dimana Yesus telah memenuhi segala tugasnya di dunia ini dengan kematiannya memenuhi janjinya bahwa Dia setia mengasihi umat manusia, umat yang percaya kepadanya dengan kematiannya disalit adalah bentuk kesetiaannya adalah bentuk cinta kasihnya kepada umat manusia dia merelakan hidupnya disiksa dia disesah dengan segala perlakuan yang kejam perlakuan yang kasar perlakuan yang sangat tidak manusiawi tetapi Dia menanggungnya karena cinta kasih karena kesetiaannya untuk keselamatan kita umat yang dikasihinya kita bersyukur bahwa pada setiap tahun kita boleh diingatkan supaya kita tetap kuat kita tetap percaya kita tetap memiliki pengharapan yang hidup bahkan di tengah-tengah berbagai pencobaan di tengah-tengah berbagai penderitaan di tengah-tengah berbagai kesulitan kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita di dunia ini kita tidak perlu menyerah kita tidak perlu bersikap kompromis dengan segala kejahatan di dunia ini karena kita harus menanggung risiko karena iman percaya kita kepada Yesus dan tentu itu adalah karena kita meyakini segala pengharapan kita kepada Kristus yang telah mengorbankan hidupnya pengharapan dan akan janji setia Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita kita bersyukur di hari ini di tengah-tengah penantian kita pada hari kebangkitan esok hari iman kita kembali disemangati kita kembali dikuatkan supaya kita memiliki pengharapan hidup di dalam dia karena kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita saat ini begitu banyak tertanam sikap pesimis sikap putus asa bahkan manusia sudah sangat skeptik menjalani kehidupannya karena didera oleh berbagai-bagai persoalan penderitaan kesusahan di tengah-tengah berbagai ancaman terhadap kemanusiaan tetapi mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut yang mengalahkan kuasa dosa marilah kita mengimani dengan sungguh-sungguh dan mengaku dengan iman percaya kita akan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus yang setia menyelamatkan kehidupan kita marilah kita menyambut dia yang telah mengalahkan kuasa maut marilah kita menantikan dia dengan penuh sukacita dan kesempurnaan sukacita itu hanyalah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita dunia ini memang memberikan kepada kita kebahagiaan sukacita tetapi sukacita yang kita peroleh dari dunia ini sifatnya sangat sementara tidak dapat menyelamatkan jiwa kita menyelamatkan hidup kita hanya bersama dengan Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan yang hidup kepada kita kita merasakan kekayaan harta surgawi keselamatan yang kekal melalui karya Yesus Kristus karena itu persiapkanlah hatimu untuk selalu mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus segala harapan kita disempurnakan karena itu mari kita terus menyatakan pengakuan kita kepada Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita yang memberikan kepada kita kebahagiaan surgawi yang memberikan kepada kita janji yang kekal hidup selama-lamanya bersama dengan dia karena itu marilah kita mensyukuri segala karya Allah dalam Kristus Yesus yang telah mengorbankan hidupnya yang telah menjanjikan kehidupan yang baru yang telah menjanjikan pengharapan yang baru pengharapan yang memijarkan semangat memijarkan kepada kita kegembiraan keriangan untuk selalu hidup di dalam pengakuan yang sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan dan sumber pengharapan kita karena itu mari kita menyambut dengan sukacita kita hampiri dan kita menyambut dia dengan sukacita di dalam hati kita menyambut dan mengundang dia untuk senantiasa menguatkan kita di dalam seluruh kehidupan kita di tengah-tengah berbagai kehidupan kita di dunia ini dengan segala macam problematikanya dengan segala macam pergumulan dengan segala macam kesulitan kesusahan dan ujian-ujian yang kita hadapi mari kita tetap teguh percaya hanya kepada Yesus Kristus pengharapan yang sempurna sukacita yang sempurna yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal kehidupan yang selama-lamanya karena itu sambutlah kemenangan Yesus Kristus di dalam hatimu kemenangan Yesus Kristus dalam hidupmu yang mengangkat dan memberikan kekuatan baru bagi kita untuk selalu melangkah bersama dengan dia menapaki seluruh kehidupan kita dengan penuh optimis dengan penuh pengharapan karena Yesus pasti memimpin dan menyertai kita setiap saat Tuhan Yesus memberkati kita Tuhan Yesus melengkapi dan menyempurnakan sukacita kita menyambut kebangkitannya menyambut pasca menyambut kemenangannya membawa kita kepada kemenangan mengalahkan dosa dan kuasa maut dan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang baru bersama dengan dia yang penuh pengharapan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua amin marilah kita berdoa ya Allah Bapak di surga kami bersyukur karena Tuhan telah mengalahkan kematian Tuhan telah mengantar kami kepada kehidupan baru dan esok hari kami akan menyambut pesta sukacita pesta kemenangan iman pascah dimana Yesus mengalahkan kematian engkau bangkit membangkitkan kami membangkitkan iman percaya kami untuk sungguh-sungguh penuh pengharapan hanya di dalam engkau menjalani seluruh kehidupan kami supaya segala ketakutan kebimbangan keraguan kecemasan akan jauh dari kehidupan kami karena segala pengharapan kami yang penuh hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami biarlah kami sanggut sukacita karena Yesus yang telah mengalahkan maut dan biarlah kami senantiasa hidup di dalam Tuhan hidup di dalam penyerahan iman yang penuh hanya ke tanganmu yang penuh kuasa terima kasih Tuhan dalam Kristus Yesus dengan berdoa dan bersyukur amin anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setiallah Bapak dan bersyukur Tuhan dengan Ruh Kudus menyertai hari ini sampai selama-lamanya amin terima kasih Tuhan